Oke, halo semuanya. Selamat datang di video kita. Di video kali ini kita akan menjelaskan what the hell is going on right now? Apa yang sedang terjadi saat ini di market? Karena kita melihat hampir di seluruh aset, index terutama ya, baik itu saham individual juga mungkin ya, itu semua mengalami sell-off. Massive sell-off. Semuanya jatuh. Gold, index, bahkan beberapa pair currencies dari Australia, Australia dan New Zealand, itu semua melemah. So, the question is, what in the world is going on right now? Apa yang terjadi? Oke, nah, seperti yang kita ketahui, nah, seperti yang kita ketahui kemarin, di hari Jumat, minggu lalu, itu kita punya data NFP yang keluar, dan data unemployment rate di minggu lalu itu meningkat. Data unemployment rate meningkat itu men-trigger, memicu fear di market, sell-off di market. Mungkin kita sebelumnya menganggap bahwa bad data is a good news. Data yang buruk, adalah berita yang bagus. Ya, data yang buruk adalah berita yang bagus bagi risk on asset. Karena hal ini akan mempercepat prospek rate cut-nya FED. Nah, ketika FED rate cut, tentunya semua orang senang dan aset menjadi bullish, index ya, indices, saham semuanya bullish, gold juga bullish. tapi ketika data NFP kemarin keluar, justru semuanya mulai tumbling down. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mau kita bahas. Yang pertama, satu tadi udah jelas. Unemployment rate meningkat. Unemployment rate meningkat. Market terus mengalami sell-off besar-besaran. Nah, yang menariknya itu adalah terkait recession fear. Fear terhadap resesi. Ketakutan investor terhadap resesi yang akan muncul. Kalau buat yang belum tahu, ada yang namanya SEM Indikator dan itu masih indikator yang baru ya. Baru keluar 4 tahun belakangan ini. 2019 kurang lebih 4, hampir 5 tahun. Nah, SEM Indikator tersebut menunjukkan kita sudah berada di fase resesi. Oke, kita sudah berada di fase resesi. Namun, seluruh data yang ada itu masih menunjukkan belum adanya resesi. Baik dari segi GDP, inflasi, ya mungkin unemployment rate sudah, but it's not yet. Yang lain masih belum. Now, that's the thing. Have we seen a recession ahead? Apakah kita sudah melihat resesi di depan mata? Well, kalau berdasarkan data, belum. Belum sepenuhnya. Masih dari unemployment rate doang. Yang lain masih belum ada data yang konkret mengatakan bahwa kita berada di resesi. Nah, sebagai informasi tambahan, bagi kalian yang belum mendaftar ke Altaf & Brothers Terminal, bagi yang belum bergabung dengan kita, saat ini kita sedang memiliki diskon hingga 50% untuk memperingati 17 Agustus di bulan ini. Kita punya diskon sebesar 30% untuk yang berlangganan di 6 bulan dan 50% untuk yang berlangganan di 1 tahun. This is a very big deal. kalian bisa chat adminnya sekarang kalau kalian mau mendaftar ke Altaf & Brothers Terminal dan dapatkan akses ke research yang kita punya. Di samping itu, kita juga mendapatkan sentimen yang kuat terhadap Fed Rate Cut. Oke? Nah, kita paham kalau Fed Rate Cut itu seharusnya bisa memberikan sentimen bagus buat risk on asset. Namun, justru yang terjadi malah sebaliknya. Everything just keeps selling off. Semuanya terus saja jatuh. Sehingga artinya apa? Fed Rate Cut di sini justru tidak membawa bullish bagi Euro, bagi GBP, bagi Audi, bagi yang lain. Kita justru malah melihat sell off. Nah, jelas di sini semua bearish terjadi karena recession fear. Ya, karena Fed. Karena semuanya lari ke asset safe heaven. Karena takutnya akan resesi. But here's the thing, remember. Belum ada satu data yang konkret mengatakan kita berada dalam resesi. murni hanya dari SEM Indikator. Walaupun SEM Indikator ini sudah mengatakan resesi, tapi ingat ini masih indikator baru dan belum sepenuhnya menunjukkan kebenaran ke depannya. Dia baru, oke, dia baru dari COVID kemarin memprediksi satu forward evidence yang mengatakan kalau kita ada di resesi, tapi yang sekarang masih belum. Jadi, kita belum tahu bagaimana sepenuhnya performa SEM Indikator saat ini. Satu hal sebenarnya yang sangat-sangat menarik untuk diperhatikan itu adalah BOJ, Bank of Japan. Bank of Japan, kita sadar dia sudah naikin suku bunga kedua kalinya di tahun ini. Dari 0,1 jadi 0,25, yaitu sekitar 0,15. 15 basis point. Mereka naikin suku bunga sebesar 0,15%. Kenapa suku bunga Jepang di sini sangat penting? Ini semua ada hubungannya dengan yang namanya carry trade. Buat yang belum tahu carry trade itu apa, itu adalah meminjam uang dari negara yang memiliki suku bunga rendah dan uang yang dipinjam tadi digunakan untuk investasi ke aset lain yang bisa memberikan return jauh lebih tinggi dari bunga yang didapat tadi. So, salah satu contohnya adalah Jepang di sini. Jepang dengan suku bunga 0,25%. Itu artinya kalian punya kewajiban membayarkan bunga sebesar 0,25% ke Jepang setiap tahunnya. Logikanya, aset yang ada di luar sana pasti memberikan return lebih besar dari 0,25. Nah, kalian menjam uang ke Jepang bayar bunga 0,25 tapi kalian cuman 10-20% di aset lain. Kalian mendapatkan modal gratis dari Jepang dan mendapatkan keuntungan dari aset yang memberikan return lebih tinggi daripada suku bunga Jepang. That's carry trade. Itulah carry trade. Dan semua investment manager, semua bank, semua hedge fund melakukan hal serupa. Mereka menjam uang ke Jepang dengan suku bunga yang rendah pakai uang tadi buat beli berbagai macam aset. Beli Bitcoin, beli saham, beli mata uang selain Japanese Yen, beli obligasi, beli emas. Jadi kalian jangan kaget kenapa kok bisa seluruh aset di dunia ini tumbling down. Simple. Salah satu faktor utama yang saya rasa menurut saya itu adalah unwinding carry trade dari Japanese Yen. Ditariknya kembali pinjaman uang-uang di luar tadi oleh investor karena meningkatnya suku bunga Jepang dan yang kedua recession fear. Nah, bagi yang sudah gabung ke Altaf & Brothers, kita sudah pernah menyampaikan beberapa kali di webinar dan di record-record sebelumnya bahwa ketika Bank of Japan menaikkan suku bunga ini bisa men-trigger fear di market dengan luar biasa besar. Ini bisa men-trigger market untuk sell-off besar-besaran. dimana kita yakin kondisi saat ini bearish-nya market saat ini beberapa faktor diantaranya diakibatkan oleh suku bunga Jepang tadi. Unwinding carry trade. Penarikan kembali uang-uang yang dipinjam oleh investor bayar balik ke Jepang. Mereka beli Bitcoin pakai Japanese yen, mereka beli Nikkei 225 pakai Japanese yen, mereka beli S&P pakai Japanese yen, mereka beli USD pakai Japanese yen, Euro pakai Japanese yen, semua aset yang ada di pasar saat ini kebanyakan dibeli menggunakan hutang dari Jepang, uang dari Jepang. Nah, sekarang Jepang daikin suku bunganya, artinya mereka yang menjam uang ke Jepang harus mulai membayar bunga lebih tinggi. Dan mereka pasti nggak senang sama hal ini. Untuk membayar bunga di Jepang tadi, mereka harus close posisi di Bitcoin, close posisi di S&P, close posisi di Euro USD, Audi USD, GBP USD, close posisinya, withdraw duitnya, bayar balik ke Jepang. Alhasil apa? Semua orang serentak melakukan sell off, semua orang serentak mengalami fear, dan kita bisa melihat Japanese yen menguat dengan luar biasa. Banyak sekarang aset yang uang yang inflow terhadap Japanese yen karena semua orang membayar balik hutangnya. Well, nggak cuma Japanese yen, pastinya. Swiss franc juga mendapatkan inflow yang luar biasa besar di sini. Tapi kita yakin bahwa Japanese yen punya faktor yang sangat besar bermain dalam kondisi saat ini. Semua orang menarik uangnya dari carry trade menukar uangnya ke Japanese yen. Sehingga bullish JPY bearish yang lain. Jadi kita rasa apa yang terjadi saat ini luar biasa jelas, luar biasa terlihat terekspresikan ya. Dari resesi, fear recession, saya bakal bilang kita belum resesi, tapi fear untuk recession sudah mulai. Jadi ini murni sentimen untuk fear recession karena data resminya masih belum ada. Fear recession muncul, rate cut di mana-mana, orang pada risk of semua lari ke bonds, dan ditambah unwinding Japanese yen carry trade. Lantas artinya apa ke depannya? Nah, ke depannya apa yang mau kita lihat? Apa yang akan terjadi ke market? Itu adalah jika data ekonomi Amerika semakin melemah di mana CPI, retail sales, dan PCE yang nanti akhir bulannya akan keluar. Jika ternyata ketiga data ini keluar dengan lemah, maka kita bisa yakinkan akan semakin banyak sentimen risk off yang muncul. Akan semakin banyak katalis-katalis bearish untuk risk aset. Jika ketiga data nanti ini muncul dengan angka yang buruk. Jika CPI jatuh, retail sales jatuh, PCE jatuh, investor pasti akan semakin panik. Mereka akan semakin menjual aset-asetnya. Bisa saja kita akan mendapatkan sinyal resesi lebih awal sebelum data resmi seperti GDP keluar. Nah, itu artinya apa? Saya rasa murni saat ini hanya sekedar sentimen, hanya murni fear, tanpa adanya data yang mendukung. Itu artinya mungkin beberapa nilai dari aset yang ada di luar sana mulai terdeviasi dari bear value-nya. Mungkin beberapa nilai aset di luar sana sudah mulai di bawah, masuk ke bagian hampir mendekati level-level under value mereka. So, apa yang mau kita fokuskan nanti adalah bagaimana kebijakan FED, kapan mereka mulai memotong suku bunga, apakah investor akan terus dalam mode risk off, atau kita mulai melihat risk on kembali, atau bisa saja jika sebuah informa, jika sebuah sentimen muncul, jika sebuah sentimen yang lain muncul, apakah ini bisa menutupi fear yang ada di market saat ini? Apakah ini bisa mengurangi risk off-nya investor saat ini? Nah, bagi mereka yang sudah bergabung ke terminal, itu sudah kita jelaskan minggu ini apa yang perlu diperhatikan, apa yang harus kita lihat di market saat ini? Karena tentunya ada banyak sekali analisa dan potensi trade yang muncul saat ini. Kita sudah bagikan terminal, apa saja potensi-potensi market yang muncul di saat ini, dan apa yang harus kita perhatikan. Nah, seperti di sini kita lihat bahwa, of course, NFP di Jumat kemarin keluar di below that forecast, dan apa dampak terhadap USD, Yield, Yield 10 years, US 10 years, terus S&P 500, dan bagaimana dengan Euro area, apa yang terjadi selama minggu lalu, bagaimana dapatnya ke Euro, ke Euro 10 years, terus GBP juga pastinya, United Kingdom, dan yang lain-lain. Nah, mereka yang bergabung kalau Tuff & Brothers sudah mendapatkan informasi ini sejak awal minggu kemarin. Dan pastinya, kita juga memberikan insight yang lebih jelas, seperti potensi trade idea apa yang muncul di market saat ini. Trading plan apa yang muncul saat ini, apa saja yang bisa kita ambil di market, itu juga sudah kita bagikan saat ini. Market bearish, sell off, ini oke dikarenakan karena memang dari recession fear, tapi kita rasa juga ada dampaknya dampaknya dari BOJ, dari fear-nya hawkish BOJ. Dan kita mulai melihat BOJ mulai red hike dan market sepertinya sudah mulai merasakan beban dari suku bunga yang diberikan oleh si BOJ saat ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Bagi kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang global macro analysis, strategi apa yang kita gunakan dan bagaimana cara menghasilkan fundamental lebih lanjut, kalian bisa daftar ke Altaf & Brothers dan manfaatkan materi pembelajaran yang ada di sana lebih dari 10 jam. Kalian belajar global macro dan mulai trading seperti hedge fund. Dapatkan diskon 30% hingga 90% dari Altaf & Brothers Tribunal sekarang juga. Terima kasih telah menonton!